selamat menonton dan jangan lupa di subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan kekalian dalam video kali ini kami akan membagikan informasi terbaru kami akan menginformasikan tentang pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau calon P3K di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2022 awasannya dijelaskan bahwa ada distribusi rincian alokasi formasi terkait satuan kerja, rincian jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah alokasi formasi dan ketentuan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini bahwa yang pertama ada kriteria pelamar ini dibagi menjadi 3 pelamar yang pertama adalah pelamar ex tenaga honorer atau THK2 merupakan calon P3K yang terdaftar pada pangkalan data atau database BKN dan memiliki kartu peserta ujian tahun 2021 dan masih aktif bekerja di Kementerian Agama sampai dengan saat ini pendaftaran seleksi P3K Kementerian Agama tahun 2022 kemudian kriteria pelamar kedua adalah non-ASN Kementerian Agama yaitu pelamar yang telah mengabdi dan masih aktif bekerja di Kementerian Agama sampai dengan periode pendaftaran P3K Kementerian Agama tahun 2022 serta wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar sesuai dengan peraturan perundang-undangan kemudian yang ketiga kriterianya adalah untuk pelamar lainnya yang dimaksud dengan pelamar lainnya adalah pelamar yang tidak termasuk dalam poin 1 dan poin kedua serta wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar sesuai dengan peraturan perundang-undangan selanjutnya adalah persyaratan umum untuk persyaratan umum ini ada beberapa poin yang harus dicermati yang pertama adalah warga negara Indonesia berusia paling rendah adalah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun selup sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kemudian yang ketiga tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan peradilan yaitu yang keempat adalah tidak pernah diperhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil B3K prajurit TNI anggota kepolisian maupun anggota pegawai di BUMD maupun di BUMN kemudian yang kelima tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat dengan politik praktis yang keenam memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang ketujuh adalah sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang kedelapan bersedia ditempatkan seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan kemudian yang kesembilan wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan yang dilamar yaitu yang pertama paling singkat adalah dua tahun untuk jenjang pemula terampil dan ahli pertama yang kedua adalah paling singkat tiga tahun untuk jenjang ahli muda yang ketiga adalah lima tahun untuk jenjang ahli media kemudian yang selanjutnya adalah wajib mendapatkan izin tertulis dari suami atau istri atau orang tua wali yang menyatakan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia kemudian yang sebelas adalah mematuhi seluruh peraturan atau ketentuan perundang-undangan di Kementerian Agama Republik Indonesia kemudian yang selanjutnya adalah persyaratan khusus seluruh pelamar wajib mengikuti persyaratan wajib dan tambahan sebagaimana ketentuan dan keputusan Menteri Pan-RB tentang persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dan dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional teknis bagaimana terlampir dan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut kemudian yang selanjutnya adalah persyaratan khusus bahwa seluruh pelamar wajib mengikuti persyaratan wajib maupun tambahan sebagaimana ketentuan dan keputusan Menteri Pan-RB sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional teknis sebagaimana terlampir dan memenuhi syarat sebagai berikut yaitu yang pertama bagi pelamar jabatan fungsional lainnya wajib memiliki pengalaman kerja dan masih aktif bekerja di kementerian agama yang dibuktikan dengan surat keputusan yang sah dikecualikan bagi formasi jabatan fungsional umum bagi jabatan fungsional lainnya yang dibuka secara umum yang kedua adalah bagi pelamar jabatan guru wajib terdaftar pada simpatika dan masih aktif bekerja di kementerian agama yang dibuktikan dengan kartu identitas PTK bagi pelamar ekstenaga honorer kategori 2 wajib terdaftar pada pangkalan data atau database BKN serta memiliki kartu beserta ujian tahun 2021 dan masih aktif bekerja di kementerian agama kemudian yang selanjutnya bagi pelamar jabatan dosen wajib terdaftar pada emis memiliki NIDN dan masih aktif bekerja di kementerian agama dikecualikan bagi formasi jabatan dosen yang dibuka untuk umum kemudian yang kelima bagi pelamar jabatan penyuluh agama wajib terdaftar pada EPA dan masih aktif bekerja di kementerian agama kemudian selanjutnya bagi pelamar formasi jabatan fungsional pentasih mushaf al-quran wajib memiliki sertifikat tafid 30 juz kemudian tata cara untuk pendaftaran dan perlengkapan dokumen persyaratan yaitu yang pertama adalah tata cara pendaftaran pelamar P3K wajib membuat akun pada SSJASN yaitu pelamar mendaftarkan secara online dengan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan jadwal dan ketentuan pada halaman resmi HTTPS sscasn.bkn.go.id kemudian yang kedua adalah pemilihan formasi pelamar hanya boleh memilih satu pilihan formasi apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan formasi maka menjadi tanggung jawab pelamar sendiri kemudian selanjutnya adalah dokumen persyaratan umum yaitu yang harus dipersiapkan adalah asli foto formal terbaru berlatar belakang merah kemudian asli kartu tanda penduduk atau surat keterangan dari Duk Capil sebagai bukti identitas kependudukan lainnya kemudian yang selanjutnya adalah asli ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan bagi lulusan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan luar negeri harus disertai dengan asli surat keputusan penetapan dan penyetaraan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan tinggi kemudian yang selanjutnya adalah transkip nilai terakhir sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri harus melampirkan transkip nilai terakhir disertai dengan asli surat keputusan penetapan dan penyetaraan hasil konversi nilai indeks pertasi kumulatif atau IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan tinggi kemudian yang selanjutnya adalah asli surat keterangan memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar sesuai dengan ketentuan kemudian yang selanjutnya adalah asli surat lamaran yang ditujukan kepada kementerian agama republik indonesia yang sudah ditanda tangani dan bermaterai 10.000 bagaimana contoh terlampir kemudian yang selanjutnya adalah asli surat pernyataan yang berisi 5 poin yang sudah ditanda tangani dan bermaterai 10.000 kemudian asli surat pernyataan bebas narkoba yang juga sudah ditanda tangani dengan bermaterai 10.000 kemudian asli surat pernyataan setia kepada undang-undang dasar republik indonesia pancasila nkri dan pemerintah yang sah yang sudah ditanda tangani dan bermaterai 10.000 kemudian poin selanjutnya adalah asli surat izin tertulis dari suami istri orang tua atau wali yang menyatakan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia yang sudah ditanda tangani dan bermaterai 10.000 kemudian dokumen khusus persyaratan khusus bagi calon P3K yaitu yang pertama adalah asli kartu peserta ujian seleksi CASN tahun 2021 bagi pelamar jabatan guru XTHK2 atau asli surat identitas PTK dari aplikasi simpatika kementerian agama bagi pelamar jabatan guru kemudian asli sertifikat pendidik sesuai dengan jabatan yang dilamar bagi pelamar jabatan guru jika ada kemudian yang selanjutnya adalah asli hasil unduhan data profil dosen dari aplikasi emis di kementerian agama bagi jabatan pelamar jabatan dosen dan asli memiliki NIDN bagi pelamar jabatan dosen pada formasi umum kemudian yang selanjutnya adalah asli sertifikat kompetensi yaitu sertifikat pendidik dosen sesuai dengan jabatan yang dilamar bagi pelamar jabatan dosen jika ada kemudian asli hasil unduhan data profil pribadi dari aplikasi EPA kementerian agama bagi pelamar jabatan penyuluh agama dan yang selanjutnya adalah asli sertifikat tahfiz 30 juz bagi pelamar jabatan pentasih mushaf al-quran kemudian selanjutnya adalah asli surat keputusan yang sah dari pejabat yang berwenang di kementerian agama bagi formasi jabatan fungsional lainnya kecuali pelamar jabatan fungsional dalam formasi umum kemudian yang selanjutnya adalah mengunggah dokumen persyaratan bahwa semua dokumen persyaratan sebagaimana disebutkan di atas wajib disken menjadi format pdf atau jpeg sesuai kebutuhan dalam unggah persyaratan di aplikasi SSCASN kemudian jadwal pelaksanaan seleksi jadwal pelaksanaan seleksi sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan yaitu ada dua tahapan yaitu tahapan seleksi administrasi dan seleksi kompetensi kemudian selanjutnya adalah jadwal pelaksanaan seleksi kemudian tahapan seleksi ada seleksi administrasi dan seleksi kompetensi seleksi kompetensi ini dibagi menjadi beberapa poin yaitu seleksi kompetensi CAT BKN dengan bobot nilai 60% kemudian tes moderasi beragama berbasis CAT Kementerian Agama dengan bobot nilai 40% kemudian yang selanjutnya adalah sistem seleksi kelurusan seleksi administrasi ini berdasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian antara persyaratan administrasi dengan dokumen persyaratan yang diunggah dalam laman https ps ssc ssc asn pkn .co .id sebagaimana yang terlampir dalam pengumuman kemudian yang kedua pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi diumumkan sesuai dengan ketentuan bagi pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi diberikan kesempatan untuk menyanggah hasil seleksi administrasi pada masa sanggah kemudian yang ketiga seluruh pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu peserta ujian dan mengikuti tahapan seleksi kompetensi kemudian yang keempat kelulusan seleksi kompetensi ini didasarkan pada hasil seleksi kompetensi yang diatur sesuai dengan ketentuan kemudian yang kelima pelamar yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi diumumkan sesuai dengan ketentuan bagi pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi nantinya akan diberikan kesempatan untuk menyanggah hasil seleksi kompetensi pada masa sanggah kemudian yang keenam seluruh pelamar yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi dapat mengajukan usul penetapan nomor induk sesuai dengan ketentuan kemudian ketentuan lain yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama seluruh pelamar wajib membaca dengan cermat seluruh pelamar wajib membaca dengan cermat pengumuman memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman ini kelalaian dalam membaca pengumuman dan tata cara yang sudah diatur adalah tanggung jawab pelamar kemudian yang kedua bagi pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada pengadaan P3K sesuai dengan ketentuan serta memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan serta wajib melampirkan surat keterangan dari dokter atau puskesmas atau pemerintah yang menerangkan jenis atau tingkat kedisabilitasannya kemudian juga wajib mengunggah video singkat menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar ini tujuannya agar panitia seleksi dapat memverifikasi dan mengetahui secara visual kemudian dokumen video dapat diunggah pada tautan link pada pendaftaran SSJASN pada pendaftaran kemudian yang ketiga bagi pelamar yang tidak hadir atau terlambat tidak mengikuti tahapan seleksi atau tidak dapat menunjukkan kartu peserta ujian kartu identitas dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan dikecualikan pada kondisi force major yang dinyatakan gugur atau diskualifikasi kemudian yang keempat pelamar yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi dan telah ditetapkan nomor induk P3K lalu mengundurkan diri maka dikenakan denda dengan ketentuan yang disetorkan melalui kas negara serta dibatalkan kelulusannya dan tidak dapat melamar pada periode pelaksanaan P3K selanjutnya kemudian yang selanjutnya panitia tidak bertanggung jawab kemudian yang selanjutnya panitia tidak bertanggung jawab terhadap dokumen unggahan pelamar yang tidak dapat dibaca dengan jelas sehingga tidak dapat diverifikasi dan dinyatakan gugur atau diskualifikasi kemudian yang keenam apabila pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta atau ketentuan atau melakukan manipulasi data maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal atau pelamar diberhentikan sebagai tenaga P3K kemudian yang ketujuh apabila pelamar di kemudian hari tidak memiliki komitmen kebangsaan yang kuat dan paham keagamaan yang moderat maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal atau pelamar diberhentikan dari P3K kemudian yang kedelapan keputusan panitia ini bersifat mutlak dan tidak dapat dikanggu gugat kemudian yang kesembilan seluruh proses pelaksanaan seleksi P3K di Kementerian Agama tidak dipungut biaya apapun kelulusan pelamar ditentukan oleh kemampuan kompetensi pelamar itu sendiri kemudian yang selanjutnya yang kesepuluh dihimpau pada seluruh pelamar calon P3K Kementerian Agama agar tidak mempercayai apabila ada orang atau pihak-pihak tertentu atau calon yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun kemudian yang kesebelas pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi P3K dapat diakses di alaman htpskemenak.go.id atau casnkemenak.go.id atau htpscasn.bkn.go.id serta media sosial resmi Kementerian Agama baik di Instagram maupun di Twitter Oke baiklah kawan-kawan sekalian demikian sedikit penjelasan dari kami semoga bermanfaat dan semoga untuk kawan-kawan yang mengikuti seleksi P3K tahun ini semoga dimudahkan dan sukses selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video